Musik Indonesia terus berkembang dari masa ke masa. Unsur musik tradisional Nusantara dan kebudayaan musik yang datang dari Barat senantiasa mewarnai perkembangannya. Berbagai genre musik tumbuh dan berkembang mewarnai kekayaan musik negeri ini. Dan hal ini pun tidak terlepas dari peran studio rekaman pertama di Indonesia yaitu Lokananta. Ribuan master rekaman berbagai genre musik dari tahun 50-an hingga 80-an tersimpan rapi di sini, termasuk naskah pidato proklamasi Presiden Soekarno. Musik juga mewarnai nilai-nilai sosial dan kebangsaan di negeri kita tercinta. Lagu kebangsaan adalah salah satu bukti nyata dalam mempersatukan masyarakat Indonesia. Lagu tersebut adalah Indonesia Raya, karya Wageh Rudolf Supratman. Dua Subratman itu, beliau itu berjuang dengan musik gitu. Dengan musik itu kemudian dia berjuang untuk mempersatukan bangsa Indonesia dari Sabang sampai Marokke. Salah satu maestro musik di Indonesia yang tidak bisa dilepaskan dari sejarah musik negeri ini adalah Bapak Ismail Marzuki. Musik Pak Ismail menciptakan lagu dengan penuh semangat ya, untuk mencintai negaranya sendiri. Dan lagu Pak Ismail itu banyaknya lagu-lagu perjuangan. Halo-halo Bandung, Rayon Pulau Kelapa, Juita Malam. Ya banyak lagi yang lainnya kurang lebih 300 lagu. Nah yang terakhir yang amat dicintai oleh masyarakat itu Kopra Jono. Sampai jumpa di video selanjutnya.